Intro Hai, welcome back to my channel Kembali lagi bersama dengan aku Selvi atau Bunda Pica sama Sama Nafisha Belvanya Arice Jadi di video kali ini Aku mau share ke bunda-bunda Yang anaknya mungkin tahun ini atau tahun depan Mau masuk sekolah Jadi disini aku bakalan spill Perlengkapan sekolah Nafisha Apa aja yang bisa dibeli dan aku bakalan Kasih rekomendasi peralatannya Yang bagus-bagus dan lucu-lucu Belum aku spill satu-satu barangnya Jangan lupa untuk subscribe dulu channel Bunda Pica Dan nyalain tombol loncengnya supaya Nggak ketinggalan di video-video kita yang berikutnya Paling pertama banget tas ini Yang dipersiapkan adalah tas Nah ini tasnya Nafisha Sebenernya Nafisha tuh udah punya tas gendong satu Cuman masih bagus banget sih Masih biasanya waktu kemarin tas 3 tahun suka dipake buat sekolah free school Nah ini aku beli lagi karena Pengen beliin yang ada dorongannya gini troli ya Nah ini mereknya dari school Nah ini lucu banget Motifnya gambarnya tuh ada banyak banget Ada yang unicorn Ada yang cat Nah ini kayak gini Dia muatannya nih Ada sekatnya satu Terus kanan kiri buat Bisa buat tempat minum Terus sama Dan bisa buat bekal-bekal Iya naruh minum Terus sama ini di depannya ada satu Kayak gini Terus ini rodanya Bisa digendong juga Yang kedua Ini juga Pastinya Alak-alak tulis ya ATKnya Ini aku spill dulu yang tempat pensilnya Ini tempat pensilnya juga sama dari sekolah juga Dan motifnya tuh kucing juga Jadi satu set gitu ya Sama ini Sama-sama kucing Dari sekolah Terus Pilnya Apa aja dalamnya Dia tuh ada slatingnya satu disini Di tengah Nih Terus Sama Ini tuh ada kayak Buat taruh pensil Bopeng gitu-gitu Terus sama Disini ada satu Di luar Nih gitu ya Terus berikutnya Masih Bag-bag Lunchbag Nah sebenarnya ini Pica Beli lunchbag Di sekolah juga nih Sama satu set juga nih Cat heart juga Jadi semuanya serba kucing ya kak Tapi ini tuh gede banget Gede iya Soalnya buat SD Kayak buat SD gitu Jadi kayak Disini dia tuh ada Kansongnya ada dua ya kak Nih disini Disini buat tempat makan Kalau ada acara Iya Terus di atasnya tuh ada lagi Nih Jadi kayak buat snack-snack gitu Di atasnya Mungkin ini kayak dipakai buat kayak ada acara Apa potluck-potluck gitu kali ya Buat Buat Atau gak pas piknik gitu Acara sekolah yang di luar gitu Tapi kalau kayak sehari-hari Kayaknya nih Aku gak bakal pake ya Karena gede banget Jadi mungkin tempat makanan Kita taruh disini aja Karena mungkin kebutuhan anak saya Juga gak terlalu banyak kan Sebenernya juga Aku punya lunchbag dari Gabakis ini Ini dia lebih kecil Mungkin bisa pake yang ini Jadi ini tuh udah lama ya Tuh Kayak gini Ini suka aku pake buat tempat asli gitu Dan gambar namun Nikon juga Iya Berikutnya yang pasti Setelah lunchbag Yang pasti perbakalannya Perbakalannya Ini kakak pegang yang ini Tempat makannya Bunda mau share yang ini Jadi ini tuh aku beli Sebenernya tempat minum Tempat makan juga sebenernya punya Cuman aku beli lagi Karena buat Selain buat gonta ganti juga Ini kan tempat minum Aku mau beli yang kali ini tuh Versi thermosnya gitu Dan ini lucu banget Thermosnya Dia tuh ada ini nih Ada covernya Jadi bisa dipake Dilepas pasang Tuh Kayak gini Ini thermos Bahannya Stainlessnya udah Kalau gak salah 306 ya Sus 306 itu udah BPA free Udah yang terbaik ya Terus ini dia Mencetannya kayak gini Dan sedotannya modelnya kayak gini Tuh Dia 3D Lucu banget Model thermosnya kayak gini Ini ada sedotannya juga Di dalam Tuh Dan Ini bisa dilepas nih Iya ada di dalam Nih Aduh susah Nah ini bisa dilepas pasang juga Nah kalau mau pake Kalau mau dibawa langsung kan Kalau di tes kan Langsung aja gini ya Taruh disini Tapi kalau misalkan mau di kalungin Bisa pake si covernya ini Karena dia Ada talinya yang bisa di adjust juga Nah kayak gini Covernya ini dari kayak silikon gitu ya Ini menurut aku juga Yang rekomen gitu Tapi kalau misalkan Yang plastik juga Ada sih Aku Aku juga banyak Buat nanti plastik Mungkin sesekali gitu ya Tapi kalau mau yang lebih aman Memang bagusnya tuh yang Model ini Thermos stainless Kayak gini ya Buat sehari-hari gitu Tempat-makannya ini juga stainless ya Ini bentuk gambarnya tuh Dia es krim Ini emang agak gede ya Aku Aku juga sebenarnya pengen beliin Yang bentolnya Tapi yang dari kayak plastik gitu Yang cekat-cekat Dia udah ada Ininya nih Sendok garpunya Tuh Jadi gak perlu Taduh sayang Pegang dulu kakak Ini jadi tuh gak perlu Apa Gak perlu Pisah-pisah gitu Jadi dia udah nempel tuh Sendok garpunya Kalau butuh untuk Makan gitu Jadi gak ilang-ilangan Atau gak bercecar gitu Bisa makan mie atau Mie, nasi gitu Terbawanya mie atau nasi Atau enggak biskuit Eh lepas Ini dia Thermos ininya Stainlessnya Ini sekat 3 gini Tuh Lanjut Masih perbentoan Terbatalan Ini aku beli Satu paket Bento Ini udah semuanya Jadi ini aku spill ya Ini tuh ada kayak Buah susi Terus ini catakan Kayak onigiri Ini catakan Hue Atau buah Gitu kan Terus ini Ini ada centongnya Lucu bang Kecil banget Ini catakan rotinya Ada 3 macam Ada 3 warna Modelnya ada kelincih Hello Kitty Sama bear Dan ada buat nasi Ini buat nasi Belut-belutin nasi gitu ya Gini Terus mana lagi kak Nah ini nih Pegang nih Ada macam-macam nih Ininya nih apa Tusukannya Tusukan bentonya Ada yang bercecer nih Lucu-lucu nih Ini bentuknya apa Gajah Singa Gitu Ada yang modelnya Apa ya Singa-singaan gitu juga Terus ada yang mata-mata Ini paling lucu Terus ini tuh ada tempat Buat saus tomatnya gitu Saos Ini tuh sausnya Kalau mau dibikin kayak gini Atau bisa diisiin Ini Tuh Nanti aku bakal spill ya Linknya Karena udah paketan Jadi gak ribet Kita tuh beli satu-satu Gitu Atau nyari-nyari kan Udah langsung aja Aku gak pusing Karena nyumam bekel Perbekalan gitu ya Jadi belinya langsung satu paket Kalau ini tuh Ini roti juga Kalau gak salah ya Ini cetakan roti Iya kalau gak salah Ini cetakan roti Atau buah mungkin ya Kayak buah dibentuk-bentuk gitu Boleh buah Atau enggak Roti Ada berapa bentuknya Ada Dua Apa ini Yang bentuknya Ini ada Pastinya juga ya Selain tas ATK Buat ujung Yang paling penting Adalah sepatu Tunjukin gak Nah ini sepatunya Karena masih anak TK Jadi sepatunya Belum yang harus Yang warna hitam gitu Tapi ini juga ada Yang warna hitam Ini aku brand yang biasa aja Si Ando Sebenernya Pice juga udah ada ya Sepatu-sepatu model Kayak gini Yang kayak merek Young Kids Atau yang Apa tuh Satu lagi kak Lupa pokoknya Yang pentafel-pentafel gitu Tuh juga banyak Nah aku beli yang buat sekolah ini Aku beli satu lagi Sama mungkin nanti Aku akan beli lagi Yang pentafelnya Atau yang balet Model tuh agak-agak rame Tapi ya tetep anak-anak gitu Ada yang kelinci Ada yang unicorn Ini aku suka banget Tapi modelnya Cantik Terus warna hitam Orang sukaan Dan ini aku sengaja Emang sebelumnya tuh Sepatu-sepatunya Biasanya tuh kayak gini Tapi dia ada talinya dulu Di sini gitu Tapi ini enggak Aku memang sengaja cari yang Dua-dua aja tuh sama-sama sekat Supaya nanti Kalau di sekolah Kalau mau pulang Kan mandiri ya Nggak mungkin Nggak selalu didampingin sama orang tua Atau guru gitu kan Harus pake sepatu sendiri Jadi harus yang Nggak ribet gitu ya Harus yang simple Kayak gini kan tinggal Begini doang gitu kan Kalau yang sebelumnya tuh Yang sepatu-sepatu yang Yang sedia ada yang Sekat itu cuma di sini doang Terus ininya tuh tali Takutnya susah pakenya Atau lama gitu Ribet Aku disuruh dari Nggak tau ya Kalau di sekolah lain Tapi kalau di sekolahnya pica itu Disuruh bawa sendal Jadi mungkin kayak buat Semata pelajaran Misalkan wudhu Atau menanam di taman Mungkin disuruh pakenya tuh Biar nggak ribet Jadi harus nyediain sendal Buat di sana Jadi harus Kalau mau ke toilet Karena di sana tuh Nggak pake sepatu ya Di dalam kelasnya Jadi dilepas gitu Jadi mau kemana-mana Better Biar cepet gitu Pakainya sendal-sendal Kayak gini Gitu Terus selain itu juga Kaos kaki Nah ini kaos kakinya Pica beli yang satu set gitu Ini merek Minliu Warnanya Sebenernya pica juga punya ya Kaos kaki juga udah punya ya Pasti kita punya Beli lagi Biar Karena kan sekolahnya Seminggu lima kali ya Jadinya pasti Bakalan takutnya kotor Apa gimana Jadi lebih nyetok Lebih banyak aja Terus makanya aku beli yang kayak gini Gitu nih Iya Iya dong Nih dia bahannya lembut banget ya Bagus Nggak karetnya nggak terlalu kencang Dan adem juga Dan modelnya juga lucu Cewek banget Ini murah banget Kemarin tuh cuma 47 ribu ya Tuh Dapet lima set kayak gini Tuh Berikutnya Ini karena pica TK-nya itu Di TK Islam Jadi disuruh bawa Mukenah sama Sajadah Ini Mukenahnya Aku rekomen banget nih Ini bagus banget Adem banget bahannya Terus lucu Bentuknya Nanti bakal aku spill ya Tokonya Bahannya adem banget Tuh motifnya kayak gini Motifnya tuh ada banyak banget Dan warnanya macem-macem Ini Sajadahnya Aku Sajadah Custom Sebenernya ini udah punya lama ya Tuh dia bahannya kayak gini Ada anti slipnya Tenang aja Jadi nggak bakalan kepleset Dan nggak tipis Dia tuh kayak ada busanya sedikit gitu Tapi nggak terlalu tebal Tapi nggak tipis banget juga Dan bisa custom Ini namanya nih ya kak Nama kakak Nafisya Terus model ininya tuh Motifnya Gambarnya Bebas Ada banyak banget pilihannya Soalnya kan banyak juga tuh Sajadah-sajadah yang Jualnya tuh Agak tipis gitu Nah ini aku suka nih Karena dulu pica pernah punya juga Sebelumnya Sajadah sebelumnya Itu tuh tipis gitu Berikutnya Ini aku ada rekomendasi Buat hijab Buat yang anaknya sekolah Islam Ini aku Mencari banyak ya Karena memang dari kecil Pica itu udah Aku cari-cariin Berbagai macam kerudung Ada yang Ada yang warna-warna Macem-macem Ini aku Rekomenin Satu Dari brand Apa ini? Hawa Kids Eh Hawa Hijab Ini bagus banget bahannya ternyata Dan aku emang Biasanya kan dia hijab itu Nggak ada petnya Ini tuh aku kasih pet Hijab-hijabnya dia yang lain Yang seragam Kan dari sekolah tuh Dapet empat seragam ya Kak Empat seragam Dan itu udah Semuanya empat-patnya tuh Udah ada hijabnya gitu Nah ini ada Jadi ada satu hari Yang pake bajunya bebas Atau bisa pake baju batik Jadi kan pake kerudung sendiri Ini aku Rekomen banget Ini cakep banget Bahannya Jersey-jersi Yang import Yang tebel gitu loh Bukan yang lemes Yang gampang lecak gitu Biasanya jersey kan Bahannya tipis ya Tipis gampang lecak Karena pica juga punya banyak Yang bahannya jersey Jersey yang tipis Yang bagus juga Selama kan hari bebasnya Dia ada satu ya Disuruh diwajibin Pake baju batik Ini aku rekomendasiin Baju batik yang Gak terlalu Apa ya Gak terlalu old gitu Karena aku ngeliat beberapa Model baju batik Anak-anak kok Bajunya tuh kayak guru banget gitu Jadi Kayak batik kaung Kayak model batuk Eh batuk Terus di sekolahnya pica tuh Disuruh bawa Meja lukis kayak gini Terus aku beliin yang katanya Yang standar aja Dan ini aku beliin yang Meja plastik kayak gini Jadi disini tuh ada kayak Buat naro-naro Alat-alat tulis nanti Sama mejanya tuh segini doang Kecil Terus dia kayak gini kakinya Jadi ini tuh Ini buat yang dibawa ke Sekolahnya gitu Jadi ditaruh di sekolahnya gitu Nah Terus dia juga disuruh bawa ini nih Perlengkapan Sikat gigi Jadi kayak mungkin ngajarin Praktik life juga ya Sebelumnya yang Udah pernah nonton nih Video aku yang ini Jadi disini tuh Tentang Praktik life and survival skill Jadi mungkin Di sekolahnya juga akan ngajarin Kayak gini Kayak belajar sikat gigi sendiri Nah ini untuk ATK-nya Sebenernya gak terlalu banyak sih Namanya juga anak TK Ini juga aku gak tau Sebenernya bakal dipake Semua apa enggak Ini Satu Eh Satu set-satu set Kayak pensil Ini merek Joyco Ini yang 2B Terus ini ada penggarisnya juga Ini lucu-lucu banget Modelnya Jadi dia tuh ada ininya Lucu banget kan Mana ya Terus ini Rautan Sebenernya rautan Aku udah punya Yang kayak gini Yang modelnya tuh Kayak diputer-puter gini Terus dia tuh ntar ada Serutannya disini Nampung Tapi ini mungkin Aku gak akan bawa ke sekolah Karena takutnya ribet Dan menuh-menuhin tas juga Ini yang kecil Tapi kalo dari rumah Aku udah aku serutin Pensilnya tuh pake ini Gitu Terus ini ada Pengapus Ini pengapusnya juga lucu banget Tuh Apa Es krim Terus sama ini Lemnya juga lucu banget Tuh Dia gambar apa sih nih Bear Terus sama ininya juga Gunting Dari Joico juga Jadi ini kayaknya Joico semua Kalo gak salah deh Kecuali penggarisnya Penggarisnya ini aku beli Kayak online Toko ATK biasa gitu Nah Ini lucu banget Dia Bisa ditutup gini ya Jadi gak Gak nusuk-nusuk Gak tajem gitu Kalo dibawa-bawa Gitu Gak tau sih kayaknya gunting mah Kayaknya mah dikasih dari sekolahnya ya Just in case Butuh Jadi aku udah beliin ini Gitu Terus sama yang pastinya Crayon Ini juga belinya di Grammat Merk ini Dia 18 warna Nah Gitu Nih Ya biasa ya Kayak peralatan Nih tuh ada Apa Buku gambar Nah selanjutnya Ini tuh stiker nama Tapi ini stiker nama barang ya Dan ini aku Belinya tuh ada yang background 1 Sama yang tadi agak gede Ini bisa ditaro di Perlengkapan sekolahnya dia Oke segitu aja Review perlengkapan sekolah Dari aku Bunda Pica Sama Pica Semoga Bermanfaat Untuk mam semua Yang lagi cari perlengkapan sekolah Atau lagi ngelisin Perlengkapan sekolah Apa aja yang dibutuhkan Jadi ini sifatnya Optional ya Bisa Bisa dipake Semuanya Atau Yang penting-pentingnya aja Juga gak apa-apa Gitu Oke Salamun Bye bye